Apakah ini pertanda teman-teman bahwa PDIP akan berlanjut sebagai parpol dengan kader yang memegang kekuasaan? Atau gak berdantang Anies Baswedan yang akan menghabisi kejayaan partai banteng moncong putih ini? Tentunya peta politik akan semakin seru untuk kita nanti. Gue tunggu komentar kalian, yuk! Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa PDIP telah resmi mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang guys. Nah ini ada hal yang menarik guys, yaitu terkait beberapa reaksi dan komentar masyarakat setelah mendengar bahwa Bapak Ganjar Pranowo resmi diusung maju sebagai calon presiden 2024 mendatang guys. Ada yang jungkir balik dan ada juga yang melakukan gundul masal guys. Pokoknya aneh-aneh, tapi mungkin itulah cara mereka untuk mengekspresikan kebahagiaan dan rasa bersyukurnya karena mungkin sosok yang selama ini diharapkan untuk menjadi pengganti presiden Jokowi. Akhirnya resmi juga diusung sebagai calon presiden guys. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Sampai segitunya, sampai segitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ganjar telah dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Mantap, gaspol. Ayo teman-teman. Merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Boleh itu guys, saat ini gue lagi ada di Demokrat Jakbus. Mbak Ajeng, hari ini kayaknya udah resmi ya Pak Ganjar Pranowo sudah dinobatkan sebagai capresnya PDIP di 2024. Itu artinya tinggal fair play-nya ke depan yang didukung oleh Mbak Ajeng, Pak Anies Baswedan nanti akan head-to-head barangkali ya dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, sekarang posisinya terbalik nih. Nasib Pak Ganjar Pranowo udah fix, udah jelas di 2024. Nasibnya Pak Ahaye bagaimana? Dari apa dia? Sudara Ganjar Pranowo sekarang adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Dan 2024 akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari Partai PDIP. Terima kasih untuk Bu Megawati Soekarno Putri karena sudah mendeklarasikan Bapak Ganjar Pranowo. Insya Allah kita doakan bersama-sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marokai. 2024 tetap banteng. Dalam arti tetap Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Walaupun pasangan Pak Ganjar yang jelas tetap banteng. Tetap Ganjar Pranowo. Merdeka! Sehat selalu Ibu Megawati Soekarno Putri. Mwah! Joks! Kan bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo. Sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Resmi Ibu Megawati Ketua Umum PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capreh 2024 teman-teman. Benar banget. Melalui konferensi pers, Ibu Megawati telah mengumumkan bahwa PDIP memajukan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden. Wow! Apakah ini pertanda teman-teman bahwa PDIP akan berlanjut sebagai parpol dengan kader yang memegang kekuasaan? Atau gak berdantang Anies Baswedan yang akan menghabisi kejayaan Partai Banteng Moncong Putih ini? Atau mungkin Prabowo Subianto yang akan di atas angin, tak ada lawan pasca lengsernya juara bertahan Pak Jokowi? Tentunya peta politik akan semakin seru untuk kita nanti. Gua tunggu komentar kalian, yuk! Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Projo. Terima kasih Ibu Megawati, selaku Ketua Partai dari PDI Perjuangan yang sudah resmi mencalonkan Pak Ganjar menjadi capres nyari PDI Perjuangan. Saya siap mendukung untuk Pak Ganjar, untuk Indonesia juga saya doakan semoga Projo tetap berkuat. Ayo para Projo kita buktikan pada mereka bahwa Projo lebih baik, calon kita lebih baik daripada calon mereka. Indonesia Merdeka! Bersama Pak Ganjar, salam dari saya. Ijin stage, selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu Megawati yang sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk 2024 nanti. Berarti Ibu mendengar apa yang menjadi aspirasi daripada rakyat. Selamat buat Pak Ganjar dan semangat terus para pendukungnya Pak Ganjar. Kita menangkan dan kita antar Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024. Ganjar 2024. Pak Ganjar Presiden Indonesia, Indonesia maju, Indonesia akan disegani oleh negara-negara lain, dan siap menjadi negara adidaya tentunya. Berapa? Merdeka? Iya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menetapkan... Selamat buat Pak Ganjar Pranowo yang menjadi calon Presiden PDIP 2024. Semoga tidak ada perubahan lagi dari Ibu Ketua Megawati. Dan ini sudah ditetapkan sebagai calon Presiden. Tolong dalam mengambil keputusan, Pak Ganjar harus lebih hati-hati. Betul, betul, betul. Jangan sampai blunder ya? Bolehlah, copy paste cara-cara Pak Jokowi itu bagus. Dan untuk nanti ke depannya, ya saya doakan nanti Pak Ganjar 2024 menang. Ya biarpun kemarin ada sedikitlah masalah kecil tentang sepak bola itu tentang Israel. Tapi, ini pilihan Bumegawati, dan Bumegawati juga pasti memilih yang terbaik buat partainya. Yang terpenting nanti kalau sudah jadi, Pak, jangan terlalu tunduk pada partai. Lihat Pak Jokowi, dia tidak terlalu tunduk pada partai, tapi dia lebih memperhatikan bagaimana yang rakyat butuhkan dan apa yang rakyat inginkan. Itu saja. Sekali lagi selamat. Ini Wakil Presidennya, kalau boleh Pak Jokowi. Kalau tidak Pak Mahfud MD. Wah, luar biasa. Nanti Menterinya Pak Erick Thohir, terus Pak Ahok, Pak Mahfud, nanti Pak Prabowo lagi, kalau Pak Prabowo tidak jadi, tapi ini analisa saya ya, Pak Ganjar Pranowo ini berat, sehingga Pak Prabowo ini sangat berat. Apalagi nanti kalau Pak Prabowo, wakilnya kok juga berkompeten dalam bidang politik, dan namanya sudah bagus di media sosial, ini sangat berat. Tapi yang terpenting nanti 2024, harus politiknya sehat. Jangan politik yang kotor. Jangan politik identitas agama, tinggalkan. Karena politik identitas agama akan merusak dan mengadu domba antara kita sesama orang Indonesia sendiri. Tinggalkan politik agama pokoknya. Politik agama ditinggalkan. Jadilah negara yang demokrasi yang tinggi, tidak mementingkan politik agama, yang berpikiran luas. Ya inilah kata-kata saya yang tidak tertata, tidak tersusun. Sekian dan terima kasih. Ya guys, itulah beberapa reaksi dan komentar dari para pendukung Bapak Ganjar Pranowo. Dan menurut saya guys, beliau ini memang sangat cocok sekali ya untuk menjadi the next president, untuk menggantikan Presiden Jokowi. Kalau menurut kalian gimana guys? Siapa yang paling cocok dan pantas untuk memimpin negara ini? Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Prabowo Subianto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Sekian video kali ini, dan terima kasih. Terima kasih.